Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto tarakan vision at x Di warung kopi kripto ini kita akan selalu mengupdate info-info terbaru seputar perkembangan dan situasi terkini Yang terjadi di dunia cryptocurrency Untuk teman-teman yang hari ini bermain di dunia kripto baik Anda sebagai seorang trader maupun Anda sebagai seorang investor Saya mengundang Anda untuk hadir nongkrong-nongkrong sambil ngopi sambil jagungan ngobrol-ngobrol di warung kopi kripto Tarakan vision at x untuk mendapatkan info-info terbaru seputar perkembangan dan situasi terkini di dunia cryptocurrency Oke teman-teman hari ini kita akan update informasi tentang sebuah koin yang bombing di hampir seluruh dunia yaitu Pi Network Tetapi sebelum itu kita akan jalan-jalan dulu ke sebuah website yang bernama Pintu teman-teman Kita akan berbicara tentang node dan fungsinya dalam blockchain Setelah itu akan kita berbicara tentang apa korelasi node dan fungsinya dalam blockchain dengan jaringan Pi Network Oke teman-teman kita akan lihat dulu Bagi teman-teman mungkin ada yang sudah mengerti Dipersilahkan untuk melihat video selanjutnya Tetapi mungkin bagi yang masih awam dalam pengertian node Semoga video ini bermanfaat terutama untuk para penambang Pi Network Jadi pengertian node teman-teman Jadi node itu adalah komputer Yang terhubung ke jaringan blockchain Dan berkomunikasi dengan komputer lain Untuk memastikan keamanan dan integritas Dalam jaringan Seperti sebagai contoh jaringan bitcoin Dijalankan oleh beberapa node Yang disebut sebagai bitcoin protokol peer-to-peer Jadi bitcoin node itu sendiri terdiri dari beberapa macam Dengan fungsi yang berbeda-beda Antara lain sebagai tempat menyimpan database blockchain Kemudian menjaga konsensus antar pengguna Dan memvalidasi serta menjaga jaringan peer-to-peer Jadi teman-teman Dalam mengkorelasinya dengan Dengan Pi Network Pinode ini adalah Sebuah perangkat lunak Yang dapat digunakan oleh pengguna Untuk meningkatkan pendapatan mereka Dalam mendapatkan pcoin secara gratis Jadi kalau kita lihat teman-teman Ini dalam website resmi dari Pi Network Ini juga sudah disediakan Pi Node Yang membutuhkan sebuah komputer Jadi bukan lagi menambang melewati Handphone Atau melewati HP Android Atau HP iPhone Tapi kita akan menggunakan komputer Mac Atau menggunakan Perangkat Windows Jadi untuk mendapatkan lebih banyak Pcoin dengan menggunakan pinode Ini para pionir harus memasang dan menjalankan pinode Pada komputer mereka selama 24 jam sehari Kemudian 7 hari seminggu Dan listrik maupun internet Tidak boleh terputus teman-teman Selain itu juga pengguna harus selalu terhubung ke jaringan internet Dan aktif melakukan transaksi dalam jaringan dalam jangka waktu tertentu Jadi semakin aktif pengguna dalam jaringan semakin besar pula kemungkinan mereka Untuk mendapatkan hadiah dalam bentuk Pi Coin Jadi pengguna juga dapat mengundang orang lain untuk bergabung dengan jaringan Pi Dan menggunakan pinode Jadi dengan mengundang orang lain untuk bergabung Pengguna akan mendapatkan hasil tambahan dalam bentuk Pi Coin Secara keseluruhan dengan menggunakan pinode Dan aktif dalam jaringan Pi Network Pengguna dapat menghasilkan lebih banyak koin Dan membantu menjaga stabilitas dan keamanan dari jaringan Pi Network Jadi nanti ke depan teman-teman pada saat pinode ini sudah berfungsi full Di dalam jaringan blockchain Pi Network Itu otomatis para pengguna komputer Yang menjalankan komputernya 24 jam non-stop Itu akan mendapatkan lebih banyak koin daripada yang menggunakan handphone teman-teman Nah kita akan berbicara tentang sebuah artikel yang mengangkat persoalan ini Jadi korelasi antara pinode dengan blockchain dari Pi Network Ini ada sebuah artikel teman-teman yang kita lihat disini Jadi judul artikel ini Node para penambang Pi ini terus bertambah teman-teman Jadi kita harus siap-siap bahwa Dengan adanya node yang semakin banyak Pi Coin akan semakin langka Pada saat Pi Coin semakin langka Karena banyak ditambang oleh komputer-komputer dengan kekuatan tinggi Maka otomatis harga akan sangat mahal Jadi kalau kita lihat teman-teman Kita akan bersaing dengan para pemilik komputer Apabila pinode ini berjalan Jadi kita tahu Pi Network adalah sebuah proyek Mata uang kripto yang dirancang Untuk memberikan kesempatan kepada semua orang Untuk terlibat Dalam pengembangan jaringan blockchain Dan mendapatkan imbalan dalam bentuk coin pi Jadi saat ini memang diperkirakan Untuk para pionir aktif di jaringan Pi Sudah mencapai lebih dari 45 juta orang Dan kalau kita lihat teman-teman Sudah Sebentar kita akan scroll Di media ini ada sebuah informasi menarik Jadi ada Sebuah akun Twitter Coba kita lihat Sebuah akun Twitter yang menyatakan Bahwa dia telah menjalankan pinode teman-teman Pinode ini Ini adalah sebuah akun Twitter Dari Niranjan JHA Memiliki 76 follower Beliau menyatakan bahwa Telah menjalankan node ini Hampir 2 hari lalu Telah menjalankan aplikasi ini Tapi kalau kita lihat disini Modenya ini belum mode full Ini karena kita tahu bahwa Ini dalam tahapan testing Kita tahu bahwa sekarang masih MyNet tertutup Belum MyNet terbuka Kemudian ini Kalau kita lihat ini sudah di install teman-teman Dan berjalan di komputer Dan kalau di website Pi sendiri Memang ini sudah disediakan Aplikasinya yang untuk di install di Mac OS dengan di Windows Intinya pada saat Pada saat Jaringan open source ini dibuka Dalam pengertian node ini Diperbolehkan dalam jaringan Pi Dan sudah mulai banyak para pemain komputer Yang menggunakan node Otomatis Yang akan mendapatkan Pi Network lebih banyak Adalah para pengguna komputer Teman-teman Sementara para penambang Lewat handphone Akan kalah bersaing Karena kekuatan dari Jaringan komputer Itu lebih kuat Namun biayanya juga Sangat lebih tinggi Karena kita tidak boleh terputus Dari internet dan listrik Kemudian juga komputer itu Akan dijalankan selama 24 jam terus menerus Jadi gambarannya seperti itu Kemudian pada saat itu berjalan Otomatis CoinPay akan semakin sulit Ditambang melalui handphone Pada saat terjadinya Coin yang semakin langka Maka pada saat open Mainnet Akan terjadi Ledakan harga Karena Coin semakin sulit Ditambang Ditandai dengan Banyaknya Para pionir Yang akan menggunakan Pinode Untuk menambang Sehingga terjadi Persaingan keras Di antara Para pemilik komputer Dan Menambang Pionetwork Itu bukan semakin mudah Tetapi ke depan Akan sangat Semakin sulit Jadi pada kondisi Seperti hari ini Teman-teman Saya sarankan Kepada teman-teman Mumpung masih bisa Ditambang lewat handphone Jangan pernah berhenti Klik petir Yang ada di handphone Masing-masing Karena kalau Seperti Yang ada Di komputer Kita akan kalah Bersaing Teman-teman Jadi hari ini Kalau saya lihat Disini Pinode Belum berjalan Full Tapi kalau sudah Berjalan full Maka akan Sulit kita bersaing Dengan para penambang Yang menggunakan Komputer Jadi demikian Update informasi ini Untuk memicu Semangat kita Untuk Tetap klik petir Mumpung jaringan Belum berjalan secara full Di jaringan pinode Semoga bermanfaat Salam petir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati